Halo YouTube selamat datang di channel Mas Edis kali ini kita habis ngelewatin lembah jembatan itu ya enggak tahu namanya bener apa enggak kasih nama itu aja ini untuk kita sendiri aja jadi itu kan lembah tapi fungsinya menjembatannya antara Candi satu ke bukit mongkrang ini nah disini sinyalnya malah lebih banter ya 4G plus pakai telekomsel XL sama indosat karena di Cemoroseu sana tower BTS nya bisa terlihat dengan jelas tanpa adanya halangan ketinggiannya mungkin bahkan sama kita BTS itu bangunan tower sinyal dari sini kita bisa lihat benar-benar kelihatan ke bawah Candra di muka yang disitu adalah bukit Candi satu bukit Candi dua bukit Candi tiga bukit Candi empat dan terus ada jalan ke sana kapan-kapan kita kesana dari sini kelihatan merapi merbabu sumbing andong telomoyo dan Ungaran kalau kesebelah kanan tadi ada wilis sekarang ketutupan semak-semak Oke kita sekarang lanjut ke atas menuju ke puncak bukit Mongkrang nah ini jalannya langsung leder 45 derajatan plus dia lempengnya itu enggak rata sedih agak miring ke bawah jadi untuk beberapa tipe alas kaki ini bakalan licin banget terutama pada saat turun selamat menikmati selamat menikmati Sekarang ini hari Minggu Tanggal 18 kalau tidak salah Kalau tidak 19 Cuacanya Cerah tanpa panas Mendung tanpa udang Berawan tanpa kabut Perfect banget Namun kurang pencahayaan Untuk upgrade ke Resolusi 4K Sedengkul Tinggian kita sekarang 2065 Terima kasih telah menonton! Saya tidak tahu ini di video Suaranya terdengar atau tidak Tapi saya mendengar ini suara agak aneh Suara angin tapi Kayak ini loh Layangan yang dikasih sawang Tapi lebih mirip suara jenset sih sebenarnya Jenset pabrik Kayaknya dari cemara ini Oh iya angin ini Jadi dia kayak benang Pita Apa itu yang buat layangan Kalau di daerah saya namanya sawang Kalau di daerah anda namanya apa ya Yang bunyi Kalau kena angin loh Biasanya di becak-becak Di layangan Mirip ini suaranya Dari pohon cemara ini Rasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin ada yang sudah pernah tahu namanya Bukit ini Bukit Apa Tolong komentar ya Menonton! Namanya Bukit Apa Di sini anginnya enggak kenceng sih Cuman bawa hawa dingin Jadi Teman-teman Kami himbau untuk yang Mau ke sini bawa Pelindung telinga terutama Bisa kupluk Bisa Macem-macem Poses terbentuknya awan topi Di lawu Belum Polaris Perfect Tapi dua tumpuk dia Di situ sama atasnya Tapi berkat sana keceng Sini jadi cerah Karena kabut-kabut yang ada di sini Dihisap semua ke sana Dihisap semua ke sana Kadang apasnya orang itu Hoki bagi orang lain Terima kasih telah menonton! Kami akan menonton! Kami akan menang-tahan Terima kasih telah menonton! Kami akan menang-tahan di bawah ada orang ntar lagi nyampe ini tanjaannya berarti kayak mau ke Bukit Candi 1 itu dari warung hampir sama mirip banget malah terima kasih ok randah puncak masih baliknya lagi sabana ini gak tahu siluetnya Arjuna Ulirang gunung Jawa Tengah itu gak pernah mengecewakan view-nya itu 360 derajat itu kemana-mana gunung semua terima kasih Om Farid sama aku santau dah sampai puncak Terima kasih telah menonton 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 Nanti diatas kita lihat pakai aplikasi Peak View Gunung-gunungan baja yang terlihat diatas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Atas kanan Ada lurus Pilih angkaran coba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasihوي Tempat terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita lihat gunung apa aja yang kelihatan disini kalibrasi dulu oh iya GPS nya belum aktif udah ini 21 kalau di GPS kita 2187 satu jam pas jarak 1,3 jarak 1,3 tidak sampai 5 kilo satu jam dari satu jadi kita total persennya dua jam dua jam jaraknya dua koma kemarin 1,56 tadi barusan 1,3 2,8 tidak sampai tiga kilo ya cocok-cocok buat trekking ceria camping nanggung trekking ceria nah itu orang-orang Asri ajak ke sini kok di Jawa Timur nah ini kan nggak sampai dua kilo dari Jawa Timur 158 dari waru gunung kok nggak mulai-mulai ini apa dia butuh sinyal kali ya tapi 4G plus punya aku BTS nya kan depan kita apa sih kan ah BTS nya ah itu gunung wilis disana nah ini mau ngecamp sini saya dapat sunrise sunset kalau cuaca bagus aku sama Panjita ajak ke sini aja lah campnya tanggal ini sini mendung tanpa hujan panas tanpa eh salah cerah tanpa panas berawan tanpa kabut ini doanya yang nonton nih karena yang nonton nggak mau nonton kabut nggak bisa ya a lalu next 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 finish kalibrasi angkat terapan video ini atau yang ini HDR tuh enggak bisa stabil jadi harus tripod ini cobo larangan belakang sana ada jalannya sini sambil nunggu picklensnya selesai loading kita coba explore ini dulu ya ini malah jalannya naik saja puncak yang sebelah sini ini ada area game ini tersembunyi ini enak banget ya mungkin kalau musim kemarau ya musim hujan ini ya rawan petir atuh enak super prep the lereng nah ini baru turun area game tadi itu yang apa namanya yang puncaknya wah ini makin masuk makin turun kayaknya enggak usah kesana dululah data viewnya next kalau bawa driver aja baru kita melintas bisa bikin cinematic ini kayak gini ya agak ke bawah dikit gitu itu handlenya tahu-tahu lawu nah fix berarti ini aplikasi picklens ya butuh sinyal yang kuat kalau mau bikin tiktok disini ya tiktoknya om Farid jalan dari sana kesini tahu-tahu lihat lawu ini ya 360 nya merapu merupi sumbing telong moyo andong nungeran terima kasih telah menonton habis ini kita kita shooting sambil eksplor tipis-tipis potensi apalagi yang ada di sini terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami ini tiktok terus selamat menikmati